Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Tidak terbayangkan jika sosok Lionel Messi akan berkiprah di Saudi Pro League dan menyusul Cristiano Ronaldo. Sebab baru-baru ini Mundo Deportivo mengabarkan jika salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola yakni Lionel Messi sempat mempertimbangkan berlabuh ke Saudi sebelum dirinya memutuskan bergabung dengan Inter Miami. Beginilah komentar Messi seperti dilansir Mundo Deportivo, benar juga bahwa saya banyak berpikir untuk pergi ke Liga Arab Saudi. Di mana saya mengenal negaranya dan mereka telah menciptakan kompetisi sangat kuat dan bisa menjadi Liga penting dalam waktu dekat. Ucap Messi dikutip dari Mundo Deportivo, sebagai duta pariwisata negara tersebut. Ini adalah destinasi menarik bagi saya, terutama karena saya menikmati semua tempat yang telah saya kunjungi. Kenyataannya, saya memiliki beberapa pilihan menarik dan harus menganalisa serta berpikir, bahkan mempertimbangkan bersama keluarga sebelum membuat keputusan akhir buat datang ke Miami, kata Messi. Tapi Messi hanya sempat mempertimbangkannya, dan kenyataannya kita tidak pernah melihatnya bermain di Saudi. Namun terlepas dari itu Messi sendiri saat ini terlihat bahagia dengan klub barunya Inter Miami. Manager Manchester United Eric Ten Hag menegaskan bila kondisi tim sangat kondusif. Dan dia menganggap wajar bila ada pemain yang mengeluh. Selain itu Eric Ten Hag mendukung kebijakan yang di mana Manchester United memutuskan untuk mencekal empat media yang diantaranya ESPN. The Mirror, Sky Sports dan Manchester Evening News, keempat media tersebut dilarang menghadiri sesi jumpa wartawan pada laga Manchester United menghadapi Chelsea. Itu dikarenakan empat media ini telah mengabarkan situasi panas di internal tim Manchester United. Yang di mana media ESPN mengatakan jika Ten Hag sedang berjuang mendapat kepercayaan para pemain. Di sisi lain Manchester Evening News menyebut bila pemain MU sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap Ten Hag. Sementara The Mirror dan Sky Sports mewartakan jika beberapa pemain MU meminta Eric Ten Hag memainkan Sancho kembali. Dan beginilah komentar Eric Ten Hag, mereka para jurnalis seharusnya datang ke kami dulu, dan jangan seenaknya mencetak artikel di belakang kami. Itu tidak benar, saya kira kita punya hubungan lain. Mereka bisa, mereka harusnya datang ke kami dulu, kita diskusi normal dan profesional, dan berdebat tentang hal itu, tutur Eric Ten Hag. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!